Israel menuding Iran menggunakan senjata nuklir dalam konflik yang terjadi di Timur Tengah Iran pun akhirnya buka suara terkait tuding yang tersebut Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa senjata nuklir tidak memiliki tempat dalam doktrin nuklir Iran Demikian disampaikan jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasir Kanani dalam konferensi persenya pada Senin 24 2 April Kanani kembali menegaskan bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan damai Sementara jana terpisah pemimpin tertihi Iran Ayatollah Ali Khamenei juga berbicara soal program nuklir Teheran yang menurut Barat memiliki tujuan militer Mengutip Al-Arabiyah Khamenei bersekeras bahwa program nuklirnya semata-mata untuk tujuan damai Namun sebaliknya Komandan IRGC yang bertanggung jawab atas keamanan nuklir Ahmad Haqqalab Mengatakan akan meninjau kembali doktrin nuklirnya dan menyimpang dari pertimbangan sebelumnya Pernyataan hak Talab ini merespon ancaman serangan balik oleh Israel Pada tahun 2021, Menteri Intelijen Iran saat itu mengatakan bahwa tekanan Barat dapat mendorong Teheran untuk membuat senjata nuklir Seperti diketahui, pengembangan nuklir di Iran dilarang oleh Khamenei dalam sebuah fatwa atau keputusan agama pada awal tahun 2000-an Namun Kepala Badan Energi Atom Internasional, Rafael Grossi, mengatakan pada bulan Februari bahwa Iran terus memperkaya uranium dengan tiket kemurnian hingga 60% Angkat tersebut jauh melampaui kebutuhan untuk penggunaan nuklir komersial Tampaknya, Iran sedang berupaya menghidupkan kembali perjanjian nuklir dengan Amerika Serikat yang sempat terputus pada tahun 2018 di masa perintahan Presiden Donald Trump Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia